SPMSI selaku dosen fakultas pertanian Universitas Belas Maret yang saya hormati ini Dian Sui Dianri Windanova SPMSI selaku dosen fakultas pertanian Universitas Belas Maret dan sekaligus sebagai pendicara di acara hari ini yang saya hormati ini sosial dosen fakultas pertanian Universitas Belas Maret Nur Dianto selaku ketua umum PNP Fakultas Petanian Universitas Basarat Sebelumnya Terima kasih Pada Pak Agung Yang sudah meluangkan waktunya Untuk hadir dan memberi Sambutan Di acara online sharing season hari ini Terima kasih teman-teman Yang sudah Meluangkan waktunya Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Terbaktifikasi di acara OSS sesi 1 ini Sebenarnya pernah terbayang Dari kami Akan sebanyak ini anusias Dari teman-teman sekalian Dan Terbatasan Terbatasan Dan Semoga Yang mulai Dikatakan hari ini Bisa bernama Atau kepentingan Dan bisa Diaplikasikan langsung Nantinya Semoga kita Selalu dalam keadaan sehat Selalu Jangan Pembersihan Dan terus berdoa Agar pandemi ini Segera berakhir Dan semoga Nantinya Di acara OSS Kedepannya Bisa dilaksanakan Secara Offline Jadi Dari saya Sekian Bila ada Kurang dan Salahnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudari Dhani yang telah memberikan sambutan Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Agung Bibawo SPSM MSI Selaku Wakil Dikan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Saya Persilahkan kepada Bapak Agung Sekaligus membuka acara pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kita hormati bersama Ibu Mercy Sebagai pembicara dalam Acara Ladi KS ini Kepada Ketua Umum Ketua Umum Kelompok Sudilmiah Serta Ketua Panitia yang telah menyerahkan kegiatan ini Serta Adik-adik mahasiswa Kelompok Sudilmiah Yang selalu saya banggakan Pertama-tama Marilah Senantiasa kita pencetkan puji syukur Garaat Allah SWT Atas nikmat yang diberikan kepada kita semua Sehingga walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini Kita masih diberi Kesehatan Masih diberi Kesempatan untuk menjalankan kegiatan Khususnya dalam kegiatan ini adalah Tentang pelatihan Penyusunan Sekripsi atau karya ilmiah Untuk selanjutnya Luar biasa kepada Ibu Mercy Yang telah memberikan Banyak nanti ya Di dalam kelompok Sudilmiah Nanti ada tiga Tiga gelombang Kalau Anda salah Terima kasih kepada Ibu Mercy Yang Turut mendampingi para mahasiswa Khususnya kelompok Sudilmiah Karena saya sendiri sebenarnya adalah alumni Kelompok Sudilmiah Ibu Mercy Barangkali Ibu Mercy belum tahu Jadi saya itu sebenarnya dulu Di kelompok Sudilmiah Sehingga ini saya Kapasitasnya sebagai alumni Kelompok Sudilmiah Juga mengucapkan Tentu-tentu Banyak Terima kasih pada Ibu Mercy Yang Telah Berbagi Ilmunya Untuk selanjutnya Ada beberapa hal Yang mungkin saya Perlu saya sampaikan Kepada Adik-adik mahasiswa Jadi Pelatihan Tentang penulisan Skripsi ya Sebenarnya secara umum adalah Karyalimnya ini adalah Sangat penting sekali Karena Sebenarnya adalah Roh dari Akademisi Pelulusan dari Sarjana tentu ya Ini adalah Setiap apa yang disampaikan itu Berdasarkan Fakta dan data Jadi Nanti Kedepannya Adik-adik semua Bekerja dimanapun Itu tentu Menggunakan Kaedah ini Di dalam penyusunan Laporan Dan sebagainya Tentu Menggunakan Kaedah-kaedah ini Dan Ini adalah Sesuatu yang Sangat penting Kemudian Saya juga akan Mempertegas tentang Bimbingan Skripsi Yang selama ini adalah Dianggap Momok oleh Para Mahasiswa Kalau saya mendengar Di siaran radio Di Suruh radio Dan sebagainya Itu kan Ada keluhan Skripsi Adalah Sesuatu yang Sangat Momok Bagi para Mahasiswa Tapi sebenarnya Di dalam Konsultasi Skripsi Itu adalah Proses Pembimbingan Tidak hanya Sebetulnya Karya Alimiyah Tapi adalah Soft skill Juga Jadi sebenarnya Secara tidak langsung Ini adik-adik Mahasiswa Ketika melakukan Bimbingan Itu Tentu Melakukan Komunikasi Dengan dosen Adalah sebuah Latihan Untuk Berkomunikasi Dengan baik Karena apa? Karena nanti Ketika Anda Bekerja dimanapun Itu harus Memiliki Kemampuan Kemampuan Seperti itu Kemampuan Yang berkomunikasi Secara baik Kemudian Kemampuan Lobby Kemudian Kemampuan Meyakinkan Tenang Argumen Ketika Anda Negosiasi Dan sebagainya Nah ini Sebenarnya Di dalam proses Pembimbingan Itu Itu ada semua Kalau disadari Tapi Terkadang Kita Tidak Menyadari Nanti Anda Sadar Nanti Kalau sudah Selesai Ketika Anda Sudah lulus Itu Baru Menyadari Betapa Pentingnya Sebenarnya Proses-proses Pendekatan Itu Saya Masih ingat Ketika Saya konsultasi Sekripsi Saat Bagaimana Dosen Pembimbing Saya Sampai Sekarang Saya Ingat Baru Sekarang Ini Saya Menyadari Mungkin Wah Luar Biasa Peran Pentingnya Bapak-Ibu Dosen Pembimbing Saya Begitu Jadi Sebenarnya Itu harus Dipahami Oleh Para Mahasiswa Kemudian Terkait Dengan Skripsi Barang Dan Karya Ilmiah Mungkin Saya Lebih Mengedepankan Karya Ilmiah Jadi Kami Harapkan Pada Mahasiswa Khususnya Kelompok Sudilmiah Ini Karena KSI Ini Menjadi Ikonnya Mahasiswa Yang Lomba Lolos PKM Kemudian KSI Identik Dengan Aluminya Itu Biasanya Jadi Mawabres Dan Sebagainya Pada Kesempatan Ini Saya Menegaskan Bahwa Ada Satu Skim Ketika Anda Nanti Mau Lulus S1 Ini Mau Melanjutkan S2 Namanya Biasiswa Itu Salah Satu Jalurnya Biasiswa Kumot Kemudian Biasiswa Dimana Karya Ilmiah Terpublikasi Di Adalah Saat Yang Tepat Anda Untuk Apa Namanya Belajar Bagaimana Supaya Artikel Ilmiah Luaran Skripsi Anda Itu Nanti Bisa Dipublikasikan Dalam Sebuah Karya Dalam Jurnal Internasional Terintis Kokus Karena Dengan Itu Anda Paling Memiliki Modal Yang Sangat Kuat Ketika Anda Melanjutkan Disamping Biasiswa Juga Memiliki Track Record Yang Sangat Bagus Nanti Ketika Anda Melanjutkan Jadi Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Dan Mungkin Tambahan Sekali Lagi Di Era COVID Ini Banyak Semacam Lomba Yang Sifatnya Online Yang Sifatnya Online Khususnya Ini Kaya Ini Saya Berharap Adik-adik Kelompok Yang Aktif Di Kelompok Sudi Ilmiah Ini Bisa Membuat Paper Karya Ilmiah Untuk Bisa Ikut Dalam International Conference Selama Ikut International Conference Yang Terindeks Kopus Nanti Kita Bisa Meng-cover Biayanya Nanti Kita Ajukan Kalau Misalnya Di Fakultas Tidak Ada Kita Mengajukan Di Tingkat Universitas Jadi Saya Berharap Anda Menyiapkan Itu Sekarang Itu Banyak Sekali Yang Apa Namanya International Conference Setiap Bulan Itu Pasti Ada Diselenggarakan Di Berbagai Sebenarnya Itu Sangat Membantu Kita Itu Sebenarnya Biaya Sangat Ringan Karena Tidak Ada Tiket Pesawat Kemana Seperti Itu Yang Ada Biaya Kontribusi Dari Sisi Pembiayaan Sebenarnya Sangat Efisien Kami Berharap Adik-adik Khususnya Anak-anak KS Ini Saya Berharap Untuk ikut Itu Semua Karena Itu Adalah Ikut Andil Di Dalam Anda Membangun Reputasi WNS Karena Itu Di Dalam Item Pemeringkatan Itu Ada Karya Ilmiah Mahasiswa Yang Terpublikasi Di Jurnal Internasional Terindeks Kopus Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Dan Saya Mohon Maaf Mungkin Tidak Bisa Sampai Akhir Mendampingi Adik-adik Semua Tapi Saya Tetap Memberikan Apresiasi Yang Luar Biasa Kepada Semua Pengurus Panitia Dan Teman-teman Adik-adik Yang Aktif Di Kelompok Sudi Ilmiah Ini Tetap Semangat Itu Yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Nanti Akan Ada Empat Seri Pak Seri Keempat Belum Publish Nanti Tips and Trick Untuk Mendapatkan Biasiswa Yang Maksud Dilanjut Tapi Memang Belum Dipublish Reflet Ngeten Pak Masih Di Mute Pak Akung Empat Karya Ilmiah Yang Dipublish Saya Seri Keempat Tips Entrik Mendapat Lolos Biasiswa Ya Saya Mohon Nanti Bu Mercy Mohon Bisa Mendampingi Itu Semua Adik Adik Supaya Bagaimana Bisa Sebagian Dari Skripsinya Itu Sebenarnya Tidak Harus Skripsi Itu Sampai Baru Selesai Baru Artikel Tidak Sebenarnya Di Tengah Tengah Penyusunan Skripsi Itu Bisa Publikasi Jadi Tidak Harus Menunggu Skripsi Selesai Baru Publikasi Sebenarnya Di Tengah Tengah Itu Bisa Memlakukan Publikasi Saya Berharap Ikut International Conference Yang Dalam Waktu Dekat Itu Kan Ada Yang Dikelola Oleh Yunus Itu Kan Ada Di Bulan Agustus Paling Lampet Juli Pertengahan Juli Abstraknya Itu Barangkali Yang Karena Penyelenggaranya UNS Saya Rasa Mungkin Bisa Mengakomodir Apalagi Mahasiswa Dari Kelas Mahasiswa Pasti Juga Ada Prioritas Prioritas Karena Ada Kepentingan Juga Sebenarnya Ditingkat Universitas Untuk Mendongkrak Karya Karya Ilmiah Mahasiswa Kami Berharap Dari Keluaran Setelah Pelatihan Ini Ada Yang Ikut Kesana Target Itu Bumersi Saya Menterget Ada Minilma Ada Lima Nanti Yang ikut International Conference Lima Kelompok Jadi Satu Kelompok Bisa Empat Atau Lima Orang Yang Membuat Karya Ilmiah Apa Nanti Ikut International Conference Mungkin Itu Bumersi Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Agung Ibawa SPMSI Yang telah Berkenan Menurikan Sambutan Kepada Acara Sori Hari Ini Acara Selanjutnya Adalah Penyampaian Materi Sebelum Kita Menyampaikan Sebelum Pemaharan Materi Disampaikan Ada Baiknya Saya Memperkenalkan Narasumber Online Sharing Kita Pada Sori Hari Ini Dia Adalah Seorang Dosen Atau Peneliti Di Laboratorium Ekologi Dan Manajemen Produksi Tanaman Program Studi Aklu Teknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Kelahiran Tegal Tanggal 22 Juni 1987 Menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertamanya Di SMP Negeri Satu Purwodadi Tahun 2001 Dan Menyelesaikan Pendidikan Menengah Atasnya Di SMA Negeri Satu Purwodadi Tahun 2004 Beliau Menyelesaikan Studi S1 Di IPB Pada Tahun 2019 Dan Menyelesaikan Program S2 Di IPB Pada Tahun 2011 Beliau Juga Aktif Dalam Berbagai Afiliasi Profesional Ada Sustainable Agriculture Food and Energy Network Perhimpunan Agronomi Indonesia Atau Peragi Kemudian Ada Perhimpunan Healthy Kultura Indonesia Atau Perhorti Himpunan Ilmu Kurma Indonesia Atau Higi Ada Himpunan Alumni IPB Jawa Tengah Ada Himpunan Alumni Agronomi IPB Atau H.A.E. Yaitulah CV dari Ibu Mercy Kepada Ibu Mercy Saya Persilahkan Untuk Menyampaikan Materi Pada Sore hari ini Baik Terima kasih Mbak Salma Selaku Moderator Ijinkan Saya Untuk Menampilkan File PowerPoint Terlebih dahulu Tapi sebelum itu Mungkin Saya Supaya Saya itu Terus terang Sekarang Posisinya Di kampus Dan Sendiri Lumayan Agak Takut Jadi Supaya Kita Semangat Untuk Memulai Termasuk Saya Sendiri Bersemangat Tolong Buka mic Semua Terus Jawab Salam Saya Rekan Rekan Baik Baik Dari UNS Maupun UNS Selamat Selamat Sebenarnya Saya Saya Mulai Untuk Share Screen Silahkan Kembalikan Lagi Untuk Posisi Mute Oke Senang Banget Jadi Seperti Tadi Saya Mendengar Penyampaian Dari Pak Akung Maupun Dari Mbak Danik Bahwa setulnya ide online sharing ini adalah untuk mengganti istilah suci yang tadinya dikenalkan sebagai momo Pusat akhir, itu kita coba membuatnya menjadi lebih have fun gitu Lebih menyenangkan untuk dikerjakan Nah, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada Panitia Karena dari ide-ide ngobrol, kemudian alhamdulillah terrealisasi acara kita sore hari ini Dengan peserta yang mendaftar lebih dari 200, tapi sekarang masih yang join 100, itu nggak masalah Mungkin kendala teknis, internet, dan sebagainya Tapi saya yakin bahwa acara ini cukup dinantikan oleh banyak orang Karena banyak yang hubungi saya juga, kenapa sih kuotanya nggak ditambah Beberapa rekan dosen juga nanya, kok nggak dibanyakin sebanyak-banyaknya Karena kan semua mahasiswa di fakultas, bahkan universitas itu pengen gitu Pengen dapat ini Nah, harapannya semoga kalau kita sekiranya bermanfaat Kita semoga bisa mengadakan sesi berikutnya dengan tema tetap proposal Oke, selanjutnya kita kenalan dulu ya sebelum materi Nah, ini nama saya, Mercy Jentri Yunindanova Tadi sudah disebutkan, biasanya dipanggil Mercy Kemudian, tadi pendidikan sudah disebutkan oleh Mbak moderator Saya dari Institut Pertanian Bogor Baik di S1 maupun S2 Tapi saya sudah mengabdi di UNS sejak saya selesai master Jadi, tahun 2011 saya lulus S2 dan 2012 saya masuk UNS Jadi, insya Allah sekarang tuh hati saya sudah sepenuhnya di UNS Tapi, saya ingin berbagi untuk semua mahasiswa Tidak hanya di UNS saja, bila perlu di seluruh universitas lah gitu Kemudian, oh ini IG saya Nanti kalau tertarik mau berinformasi tentang saya Di situ juga ada alamat Facebook saya dan email saya Tadi ada yang tanya nanti materinya di-share atau enggak Materi boleh dimiliki oleh semua peserta Peserta mau nge-share ke temannya juga boleh Jadi, ini terbuka untuk siapa saja Aktifitas saya sekarang Saya adalah staf pengajar di program studi S1 Agro-teknologi Fakultas Pertanian UNS Saya berada di Laboratorium Ekologi dan Manajemen Produksi Tanaman Oh iya, Mbak Sama, saya cukup jelas ya suaranya? Jelas, Bu, jelas Jelas, Bu Oke Selain saya mengajar S1, saya juga mengajar D3 di sekolah vokasi UNS Jadi, itu kenapa acara ini kita kemas tidak hanya skripsi tapi juga tugas akhir Harapannya bisa mewadai rekan-rekan yang di diploma yang untuk kewajibannya adalah membuat tugas akhir Jadi, aktivitas saya selain mengajar saya juga pengabdian masyarakat contohnya ada di gambar itu Lagi ke SD Sharing-sharing berbagi informasi dengan anak-anak SD tentang budaya tanaman Terus, saya ke lapangan juga penelitian Dan saya alhamdulillah sering ke masyarakat untuk sharing-sharing dengan ibu-ibu Oke, nah kemudian untuk pengalaman internasional dan juga prestasi Alhamdulillah, pada waktu saya S1 tahun 2009 Saya menjadi lulusan terbaik dengan IPK tertinggi Satu-satunya program sarjana tahun 2011 Alhamdulillah, kemudian saat ini Jadi, tahun 2019 kemarin dan rencananya tahun ini akan berangkat Karena alhamdulillah mendapatkan menjadi award di LPDP Untuk program pendidikan doktor di Osaka University Tapi karena pandemi COVID ini, jadi harus di pending di 2021 Insya Allah, mohon doanya di April 2021 Tapi menurut saya itu jadi rezekinya, jadi kita bisa ketemu di OSN Kemudian ada pengalaman ke Kansas State University Di US, program bridging program Dan juga workshop jurnal publication di Mara, Malaysia Kemudian waktu saya S2 juga ada kegiatan practical agricultural program For regional sustainability di Jepang Intinya, saya orangnya dinamis, saya suka traveling Dan kalau bisa cari program traveling yang gratisan Lewat prestasi-prestasi kita Oke, oh ya, motto hidup saya adalah Kecerdasan bukan milik kita, tapi titipan Tuhan Dan kecerdasan, kecakapan, risiko yang kita punya adalah amanah dari Tuhan Dan untuk itu kita harus menggunakannya untuk kebaikan umat manusia Dan yakinlah bahwa jangan takut bersedekat atau berbagi ilmu Karena sesungguhnya gak akan ada yang hilang dari diri kita Nah itu, oke kita mulai Ngomong-ngomong masalah proposal Udah siap ya teman-teman ya Enggak serius-serius banget sih, santai aja Saya, meskipun saya dosen, saya gak pengen momen OSN ini Jadi terkesan ini kayak kuliah Jadi kita santai Kita juga hari Sabtu Silahkan disambil ngapain aja Dan nanti boleh nanya apa aja sebetulnya Ini hanya guideline aja Oke, proposal Oke Mungkin ada yang pernah ngeliat gambar iklan salah satu film ya Itu filmnya udah agak lama The Proposal Cerintanya itu adalah lamaran ya Kalau bahasa Indonesia-nya mungkin ya Nah, sebetulnya konsepnya sama Lamaran itu kan menawarkan diri ya Mau gak kamu nikah sama saya? Kayak gitu Jadi kita, supaya kita musuh proposal Yang dianggap juga momok Ini bagi mahasiswa Aduh, kalau udah skripsi, udah TA Pusing gitu Nah, kita ngertiin dulu nih Proposal itu apa? Jadi proposal itu adalah suatu rencana atau saran Akan tetapi biasanya dituliskan dalam bentuk formal Kalau The Proposal itu lisan ya film Nah, kalau di kita itu adalah tertulis Nah, yang perlu kita ketahui adalah dari definisinya sendiri Itu tuh ada for consideration or discussion Artinya bahwa proposal yang kita buat itu pasti akan didiskusikan dengan orang lain Jadi jangan berpikir saya bikin proposal buat saya sendiri Itu bukan proposal namanya Untuk consideration, untuk pertimbangan terhadap pihak klien Mindsetnya harus kayak gitu dulu Kita bikin tulisan mau dibaca orang lain Jadi kita harus siap menerima kritikan positif Kritikan itu negatif ya Kritikan yang negatif ataupun pujian Kalau kita nggak siap itu udah mentalnya sebagai mahasiswa udah lemah dulu tandanya Itu nggak hanya untuk skripsi sebetulnya Kalau kalian mau bikin hibah, proposal PKM Semuanya pasti akan melewati review atau discussion atau consideration Pertimbangan Makanya kita harus siap mental nih Gue nulis atau saya menulis bakal dibaca orang Pasti nggak semua orang kepalanya sama pemikirannya dengan saya Jadi saya harus siap bahwa akan dikoreksi oleh orang lain Itulah proposal Ya Dan pada dasar proposal yang artinya juga untuk pertimbangan atau discussion by others Jadi pasti bakal dibaca oleh orang lain Kalau kalian nulis sendiri, buat diri sendiri, itu nggak proposal Oke ya Nah jadi salah definisi ya gitu deh Tapi saya nggak mau kalian tuh jadi terpaku definisi Intinya cuma Supaya mindsetnya tuh tahu bahwa proposal itu rencana Oke ini plan Berarti pastinya belum dikerjain Terus dalam bentuk tulisan Sistematis dan terperinci Terus Proposal itu bakal jadi Pedoman kerja atau acuan Proposal itu juga Tujuannya untuk menawarkan Menawarkan untuk dapat dukungan Nah dukungannya bisa dalam bentuk apa aja Bisa dalam bentuk dukungan Ijin, persetujuan, dana Kalau skripsi TA Kita mau mendapatkan persetujuan Dan kadang dana Karena kadang skripsi sama TA Skripsi utamanya Itu kalian nggak keluarin duit Yang keluarin duit itu dosennya Kalian cuma suruh ngerjain doang Jadi kalian berharap Ide saya tuh Disetujui Dan dibiayai Meskipun kalian nggak nerima duitnya Tapi kalian dibeliin sarana penelitiannya Kalau proposal Hibah atau PKM Kalian berharap dapat duit Ya artinya Proposal adalah Suatu upaya untuk dapat dukungan Oke so Let's find some keywords Supaya kita nggak pusing sama definisi Yuk kita pilih-pilih keywordnya aja Supaya kita gampang ngapalin Gampang memahami Gampang Yang paling penting gampang nyusun Soalnya paling nakutin tuh udah kalau nyusun proposal Saya mending selalu lari ke lapangan 10 kali bu Daripada saya nyusun proposal Pusing Itu dialami Nggak hanya sama kalian mahasiswa Tapi kayak dulu kan jadi mahasiswa S1, S2 Sama Jadi saya mending Ngerjain yang lain Tapi kan dia nggak bisa hindarin Jadi kita pilih keywordnya Nah ada menawarkan Ada rencana Tulisan Sistematis Terperinci Untuk jadi acuan Untuk jadi acuan Biar dapat dukungan Disingkat Jadi MRT Kalau dipanjangin Kolematnya jadinya Menawarkan bencana Berupa tulisan yang sistematis Dan terperinci Sebagai acuan Dan mendapatkan dukungan Ingat aja MRT start Oke kita tuh mau bikin proposal Jadi harus MRT start Mau nawarin Pakai rencana Yang ditulis Tulisannya sistematis Rinci Nanti Nanti Dijadikan acuan Mau nyadikan Kalau nanti Kalau nanti Ngomong-ngomong Tentang MRT Karena kita juga Ngerti MRT itu kan Pendaraan ya Kereta yang ada di Jakarta Nah MRT Kalau tadi itu MRT start Kita mudahkan menjadi MRT start Nah sebetulnya Kalau kalian itu mahasiswa Terus mau bikin skripsi Dan nyusun TA Kalian itu seperti MRT Soalnya Kalian seperti berjalan di dua rel Rel yang satu itu dosen Rel yang satunya itu mahasiswa Nah dosen dan mahasiswa ini Harus selalu berjalan beriringan Sepemahaman Nggak boleh satunya Miring ke sini Miring ke sini Harus sepakat Supaya mencapai stasiunnya Stasiunnya apa? Stasiunnya itu Nganterin mahasiswa Biar lulus Jadi sarjana kah? Atau diploma kah? Atau apapun Jadi ingat bahwa Kalian sebagai mahasiswa Waktu nyusun skripsi dan TA Itu nggak bisa jalan sendiri Soalnya kalian MRT Kalian Dua jalur Dan tergantung sama dosen Kalau dosen udah marah sama kalian Misalnya nih mutung gitu Apa ya Kalau bahasa Indonesia Takutnya Takutnya ada yang nggak ada di Solo Agak ngambak Agak marah gitu Dan satu relnya stop Kalian nggak akan bisa maju Soalnya relnya harus maju bareng-bareng Oke Nah jadi Kita akan bahas nih Dari keyword-keyword ini aja Biar nyusun proposalnya Lebih gampang Saya susun ini Berdasarkan pengalaman-pengalaman Dan kasus yang dihadapi oleh mahasiswa saya Dan itu umum banget Menjadi kasus mahasiswa Yang pertama tadi Keyword-nya adalah menawarkan Oke kita mau bikin proposal nih Kita mau nawarin sesuatu Dilihat dari apa Judulnya Kayak gimana Karena proposal itu kan menjual ide Terus Judul itu Itu kan cuma hanya Kumpulan kata Biar penawarannya lebih jelas Kalian susun jadi Laper belakang Nah terus Kalian harus nyampe ini Tujuan saya Mau ngerjain ini tuh Kayak gimana itu ditujuan So pastikan Ketiga item itu Itu menjadi sesuatu yang Menarik dibaca oleh Pemberi persetujuan Atau pemberi dana Nah masalahnya Kadang-kadang itu Mahasiswa itu suka bingung Nyusun pendahuluan aja Nggak benar gitu Misalkan ada dosen yang ngomong Aduh Halaman pertama pendahuluan aja Itu udah nggak benar Gimana kamu mau bikin Proposal yang bagus Kayaknya banyak sih Mahasiswa yang ngalamin Kayak gitu Bingung nih Aku tuh nggak tahu Harus menulis apa Kalimat pertanyaan Pertamanya kayak gimana Nah kita Kita share Ini karena saya nggak kuliah Maksud saya Ini bukan perkuliahan Penulisan ilmiah ya Kalau kalian penulisan ilmiah Kan ada kelasnya sendiri nih Yang S1 Oh D3 emang nggak ada Nah jadi kita bikin Apa namanya Shortcutnya Nah yang pertama Kalau menulis pendahuluan tuh Harus kayak gimana Kita cari keywords Semua tuh pakai key aja Key itu kecil Kecil tapi fungsional Bisa ngebuka sesuatu yang gede Makanya pakai keywords aja Nih keywordnya diambil dari mana Dari judul Kan kita udah nawarin tuh Dijudul Jadi misalkan yang ada judul Bla 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 Kata kuncinya apa aja nih Yang kita bisa ambil dari situ Contohnya ini Decomposer Pengomposan Encing kondok Sawi Oke kita udah nungguin keyword Keyword itu biasanya Kata Dia udah berubah jadi kata benda Meskipun pengomposan kan Mengomposkan Tapi kan dia udah berubah Jadi tentu kata benda Pengomposan Jadi non Kalau bahasa Inggris ya Jadi kata sambungnya Ilangin aja Ilangin-ilangin Kita akan ketemu Keywordnya itu apa Terus Nah Kita itu Bikin proposal Atau nanti skripsi itu Kayak bikin novel Sebenernya Hanya bedanya Ini agak formal Jadi kita sesun tuh Ceritanya Cerita kita di pendahuluan Nah pakai pola Polanya Segitiga kebalik Kayak gini Untuk pola Pendahuluan Nanti pola paragraf Beda lagi Kayak gimana Sekitiga terbalik Atau dikenal sebagai induktif Dari yang gede dulu Ide nya gede Ke kecil Ke kecil Ke kecil Terus Ada closing nya Oke Saya tuh mau ngerjain ini Soalnya ini penting loh Gitu Ceritanya kan kalian mau kayak gitu Proposal itu Intinya mewakiliin diri kalian Karena kalian gak bisa hadir langsung Ketemu sama memberi dana Bisa sih Tapi Kalian gak punya waktu banyak Untuk nyeritain semua Jadi ditulisin Nah Untuk bikin cerita Kalian tuh harus tau Ada masalah apa sih Kok penting sih Ngerjain ini Soalnya ada masalah loh Ada gap disini loh Ada potensi disini loh Nah itu Kita kasih contoh aja Ini tadi judul-judul-judul Keyword-keyword-keyword-keyword Nah keywordnya kita susun tuh Dari yang paling gede General Atau isu yang paling Paling menarik Paling bombastis Kalau orang baca Contohnya Kalau ini engine gondok Soalnya penting banget Engine gondok tuh gulma Oke kita Isu gedenya Kita taruh di atas Terus Ke yang lebih spesifik lagi Ke spesifik lagi Ke spesifik lagi Finally Karena itu tuh Karena ada masalah Di sini 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 Jadi saya Ngerjain penelitian ini Saya Bikin TA ini Soalnya ini 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 Kayak gini Itu di closing Paragraph closing Ya Mbak Salma Saya hanya Proses Masih nyambung ya Putus-putus gak saya suaranya Nyambung bu Nyambung Terdengar jelas Oke Kecepatan gak Gimana teman-teman Belum bu Belum Pas bu Pas Oke Nah udah tuh Udah bikin segitiga kebalik Nah habis itu kan Segitiga kebalik itu Isinya paragraf ya Paragrafnya itu Kita Masing-masing paragraf Kita susun Jadi segitiganya Yang gak kebalik Jadi Segitiga biasa Nah tadi Contohnya ngomong Apa-apa Enjeng gondok Jadi Kita General idea Enjeng gondok itu Gulma Itu General idea Habis itu Kebawahnya Pendukungnya Disini jumlahnya Banyak banget Jadi gulma Soalnya Dia itu Tumbuhnya Cepet banget Atau apa-apa Apa-apa Gitu Jadi Nyusun paragrafnya itu Jadinya segitiga Dari yang Idenya Satu Terus jadi Kalimat-kalimat Pendukung Nah Habis itu Nambah Citasi Nah Sorry Kok kayaknya Saya ada yang Salah ya Disini Seri segitiganya Ini jadi Segitiganya Sama Jadi general idea Itu yang Gede dulu Terus nanti Kalimat pendukung Pendukung Yang lebih Spesifik Sorry yang Slide ini Saya salah Harus Segitiganya Nggak kebalik Tetap sama Kayak Nggak Segitiga Ini adalah Kebalik Oke Tapi yang disini Benar Jadi general idea Pendukung 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 Oke Terus Selanjutnya Adalah Soalnya Kita kan Kaum akademisi Kita itu Dikenal Sebagai Mahasiswa Yang dianggap Up to date Makanya Kita harus Bicara Berdasarkan Data Dan fakta Seperti tadi Pak Agung Menyampaikan Nah Semakin Up to date Suatu data Atau fakta Semakin Baik Nah Dari mana Dapat sesuatu Yang up to date Caranya Kalian Cari Sumber primer Berupa Jurnal Eh Ngomong-ngomong Saya ngomongnya Sampai jam berapa ya Mbak Salma Supaya enggak kelamaan Sini 3.54 Di jam saya Mbak Moderata Sebelum setengah lima Bu Oh Oke Sebelum setengah lima Oh ya Agak cepetin aja Supaya Diskusinya Agak banyak Oke Terus habis Finally adalah Kalau udah Komponennya itu Sudah lengkap Pastinya adalah Cek dan di cek Ini emang yang Paling sulit Sebetulnya Namanya editor Editing Ngecek Itu yang paling Membosankan Karena kita udah nulis Berulang kali Tapi Mau gak mau Kita kerjain Nah Keywordnya itu Pokoknya harus smooth ya Smoothie Halus Dia itu harus Nyambung Intinya itu harus Nyambung Nyambung maknanya Nyambung ceritanya Kayak kita bikin novel aja Gitu Biar nyambung Dan efektif Kita pakai kata ganti Misalkan Tanam Kencing gondok Terus diganti Tumbuhan ini Kulma ini Gitu Itu tuh lebih Suat Di ceritanya Dan Menggunakan kata ganti Itu jadi lebih efektif Soalnya Apa sih efektif writing itu Idenya tetap Tersampaikan Tapi kalimatnya Hemat Kalimatnya hemat Gak bertele-tele Hemat kertas Dan ramah lingkungan Siapa bilang Bikin proposal harus gini Atau skripsi harus gini Kalau kalian bisa bikin 10 lembar yang efektif Kenapa enggak Masalahnya Nggak banyak mahasiswa yang bisa Nulis yang efektif Jadi mereka akhirnya Belembar-lembar Kalau saya Sedikit enggak apa-apa Asalkan memang idenya Tersampaikan Oke Nah ini waktu itu Saya pernah ada Acara efektif writing Terus saya juga Bikin tulisan tentang efektif writing Kapan-kapan Kalau mau baca Nah Terus Keyword yang kedua Kan rencana ya Jadi jangan lupa Kalian tuh pakai kata-kata Akan Ada loh mahasiswa yang Ini proposal Tapi kok enggak pakai akannya Serhana banget Tapi harus dituliskan Nah Masalahnya nanti Bakal ada pertanyaan nih Ya kan rencana bu Nah terus nanti Yang menentukan keberhasilannya Siapa Bisa berubah enggak ya Kalau berubah kayak gimana Biar enggak berubah kayak gimana Ya nanti kalau Kita diskusi aja Terus Keyword berikutnya tulisan So pastiin pakai bahasa baku Bukan kayak cerpen Bukan kayak novel Meskipun ini adalah Dalam tanda kutip Kayak cerita kita Tapi cerita formal So bahasanya baku Jangan lebay Jangan mendayu-dayu Karena kita bukan bikin cerpen Nah untuk formatnya Saya enggak bahas format Soalnya setiap prodi Kadang-kadang punya format sendiri-sendiri Itu terserah Dari institusi masing-masing Terus Jangan-jangan Usahakan jangan tipe ya Dosen itu paling enggak semangat banget Kalau udah enggak tipe Nanggepnya bahwa kalian Menyepelekan sesuatu yang sederhana Jadi biarkan dosen Biar dosen itu Tetap moodnya bagus Jangan ngeselin mereka Dengan nampilin tipe-tipe yang enggak penting Nah gimana nih Biar-biar enggak ada tipe Ya take time lah ya Koreksi lah gitu Atau kalau kalian mau Tusing lihat tulisan aja Minta tolong-teman Tuker-tukeran gitu Eh tolong bacain dong Ada yang salah ketik enggak Ada yang titiknya Ada space-nya gitu enggak Kayak gitu Terus penulisan citasi juga Itu tergantung dari institusi masing-masing Ini sederhana Ini sederhana tapi penting banget Dosen selalu iseng Iseng akan ngecek tulisan Bagaimana kalian nulisitasinya Sistematis maksudnya adalah urutannya Sesuai dengan urutan di daftar isi Karena memudahkan pembaca Mengerti Tadi kan proposal adalah penawaran idea Jadi harus terstruktur Biar kita yang baca enggak bingung Oke Terus rinci Nah rinci itu buat apa sih Sebetulnya rinci itu Kalian kan bikin proposal pelitian PKM atau apapun Kadang kan butuh duit Hampir kegiatan semua itu butuh duit Enggak ada kegiatan yang enggak pakai duit Hari ini kita enggak pakai duit sih Tapi kalau dikalkulasi sebetulnya bisa ya Artinya kita pakai kuota internet Itu kan pakai dana ya Nah si pemberi dana atau pemberi dukungan Mereka itu memastikan bahwa kalian Melakukan sesuatu itu dananya ada enggak gitu Jadi harus rinci Cukup enggak di cover Terus Apa namanya Logis enggak dananya Kadang pernah saya Ngamati proposal PKM Dia bikin dananya enggak logis Jadi saya coret Karena dia itu kayak Ngarang aja jumlah duitnya Kayak gitu Nah contoh sederhananya kayak gini Ini ada pupuk kandang Pupuk kandang apa Kayak gitu tuh harus rinci Karena juga Karena harus rinci Itu mempengaruhi hasil juga Termasuk rancangan Apalagi Itu nanti dikena kuliah rancangan sih Tapi saya enggak mau bahas itu Nah Nah Itu tadi Jadi tujuannya buat jadi acuan So kalian bikin proposal itu logis atau enggak Dosen itu cuma ngecek Ini bener enggak sih mau dikerjain Bisa enggak ya kira-kira dia itu ngerjain ini Kayak gitu Kita ngukur itu Kelogisan Kalau kalian nulisnya Wah bikin proposal kok kayak wow banget Padahal dia S1 Tapi bikin kegiatan yang kayaknya Kegiatannya udah level S3 Bukannya enggak boleh Boleh Tapi Dosen udah menakar Bahwa kalian enggak akan mampu Ngerjain itu Karena metodenya terlalu wow gitu Alatnya enggak ada atau apa Jadi Pemberi dana Atau pemberi dukungan Dia akan Pakai ini sebagai acuan Dan paling penting adalah Acuannya kalian sendiri Nanti kalau ke lapangan Kalian lihat Oh iya dulu aku Aku tuh bikin rancangan kayak gini Kenapa kayak gini ya Nah itu sebagai acuan So finally Metodologi tuh isinya Karena acuan Apa Jadi di metode tuh Kalian isinya harus Ada poin What What How Apa Misalkan mau ngasih pupuk nih Kan seorang pertanian Aplikasi pupuk Urea Jadi what Oke Ngasih urea Kapan Akan diberikan Seminggu sekali Misalkan How Dengan cara ditabur Seminggu sekali Dengan dosis sekian Takaran sekian Jadi Metode Metode penelitian Itu isinya What When And how When Kapan Pas dia berdumat How itu Bisa Caranya Bisa frekuensinya Bisa dosisnya Kayak gitu Nah Terus yang paling Maling ini Yang agak Berusaha Kalian salah Persebut Banyak masih Salah persebut Eh tinjuan pustaka tuh Buat apa sih sebenarnya Kayak gitu Terus Apa saja yang harus ditulis Harus berapa lembar Ada minimal Yang gak Apa sih yang harus Diperhatiin Nah Sebetulnya Tinjuan pustaka itu Kalau kalian melihat Kalian melihat Di jurnal internasional Itu gak ada tinjuan pustaka Nah Tapi di Indonesia kan Ada Kenapa Itu buat Maksa kalian Baca Jadi Saya bebas dong Bu penulis berapa Kamu mau nulis tinjuan pustaka Satu lembar 20 lembar 30 lembar Terserah Sebetulnya Seperti itu Karena Dosen tuh Supaya kalian itu Oke pasti Dia nyari di internet Dia ngetik kendiri Meskipun saya tahu Kadang-kadang masih juga Hanya copy paste aja Gitu Tapi Buat yang logis Berdasarkan Keyword Kalau tadi ada Encing gondok Kayak keywordnya 4 Ya paling tidak Ada 4 item itulah Based on keyword Ya jadi Tipsnya kayak gitu Saya mau 3 lembar aja Saya mau 2 lembar aja Gak apa-apa Tapi keywordnya itu Tercakup Jadi lembarannya Bebas Yang harus diperhatiin apa Up to date Is better Kalau Lebih Lebih Mutahir Lebih bagus Terus Paling penting Yang diperhatiin Adalah pastinya Cara menulis Citasi Isinya malah dosen Gak akan baca Ini rahasia ya Tapi kita kerekat Ya Jadi Intinya Yang baca Kalian sendiri Karena tinjian pustaka Untuk kalian sendiri Hitung-hitung Cadangan Buat Nanti Pembahasan Ya Jadi gak usah pusing Tinjian pustaka Saya harus menulis apa nih Berapa lembar Terakhir Aduh Terakhir Kalau malas lagi Juga ujian proposal Nah Sebenarnya ujian proposal itu Hanya uji mental aja Karena dosen itu Menguji kalian Udah Dari Bikin proposalnya Nah Tapi kan Pengujinya gak hanya dosen Pembimbing kalian aja tuh Ada dosen dari luar Apa sih yang diuji Sebetulnya prinsipnya adalah Setiap kata yang kita tulis sendiri Kita harus ngerti Soalnya Ya bukan iseng ya Tapi dosen tuh bisa suka-suka aja Nanya apa saja Satu kata aja yang dia Ya unik menurut dia Mas di tempat Mbak di tempat kamu Proposalnya ada kata-kata ini Maksudnya apa sih So pastiin Saat kalian bikin Every single word Kalian understand Ya Ya itu mah sulit dong Ya tapi kan Gak usah pusing-pusing Gak usah Harus ngerti Gimana Tapi prinsipnya Kalian tahu Ujian proposal itu Hanya uji mental aja Terus Kadang-kadang Hanya Uji istilah Kalian tuh ngerti Enggak Soalnya kan kalian bikin Ngetes bahwa kalian tuh Bikin proposal Bikin sendiri Atau dibikinin sih Kayak gitu Kalau dibikinin Kayak gimana Gak apa-apa Tapi kalian baca Supaya Understand every single word Gitu aja sih Buat saya Eh buat saya Dari saya Selesaiannya Kita Diskusi aja Boleh nanya apa aja Supaya waktu Lebih panjang Ini jam 4 Oke Terima kasih Saya kembalikan Mbak Moderator Terima kasih Bu Atas penyampaian Materi yang luar biasa Sekali Ini ada Belum ada pertanyaan Kebetulan Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Bisa langsung Dituliskan melalui Room chat ya Langsung dituliskan Atau teman-teman Yang ingin Langsung menanyakan Kepada ibu Juga boleh Melalui mikrofon ini Silahkan Yang langsung Gak apa-apa Ya Ya mungkin Masih Bingung Apa saya Kecepatan Nanti Bisa di-share Materinya Rekan-rekan Oke Gak apa-apa Sambil nunggu Jadi intinya Kalau dibilang Sulit Semua Kalau kita Ngerti tipsnya And tricknya Itu jadi Gak sulit Terus Jangan Dulu Masang Mindset Di kepala kita Kalau ini tuh Bakal ripet nih Semua Ada Caranya Kalau kita Ngerti yang punya Pasti Gampang Oke Gitu Kira-kira Mungkin Ada yang Oh sekarang kan Anak Semester 6 Lagi Nyari Pembimbing Mungkin Ada yang mau nanya Misalkan tipsnya Ada pemimbing Kayak gitu Juga Gak apa-apa Oh disini ada juga Mbak yang udah Master Kayaknya Gabung Juga Ini nanti Jadinya Nyari Pembimbing Doktor Jadinya Oke Ini ada Pertanyaan Mbak Salma Langsung aja Gak apa-apa ya Mbak Salma Ini ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Triansyah Kalau semisal Pas ujian ditanya dosen Kalau ada pertanyaan yang Kita sulit jawabnya Bagaimana buktisnya Silahkan Silahkan Untuk Dijawab Makasih Mas Muhammad Triansyah Mas Mas Muhammad Triansyah Ini dari UNS Atau Luar UNS Ya Bisa Suara Mas Meskipun Gak mau Menunjukin video Gak apa-apa Dari UNS Atau Luar UNS Oke Kita Tunggu Gak apa-apa Ya Oke Pertanyaannya Kalau Ada pertanyaan yang sulit Kalau ada pertanyaan yang kita sulit jawabnya Gimana tipsnya Oke Jadi gini Pertanyaan yang sulit Yang terpenting adalah Kita tenang dan elegan dalam menjawabnya Misal Alternatifnya yang pertama Dosen Itu gak suka mahasiswa ngeyel Jadi itu mempengaruhi Psikologi Kalian harus jawab dengan tenang Dan misalkan kalian gak tahu Jangan ngomong Maksudnya gini Saya gak tahu bu Kalian harus berusaha dulu Menyampaikan satu dua hal yang Yang mungkin bersinggungan dengan itu Artinya kita menghargai effort Dosen tuh menghargai Usaha kalian Untuk berusaha menggali yang kalian punya informasi Kalian coba effort dulu Kalau ternyata Dosennya masih jawab Oh gak kayak gitu Kamu gak tahu Ya pak Mungkin Ya pak atau bu Mungkin itu Saya akan cari informasi lagi Tentang itu Karena Tadi kan kalian udah usaha jawab Jadi pastikan kalian usaha jawab dulu Baru finally Kalau ternyata gak ketemu jawabannya Kalian harus mengakui bahwa Oke baik Saya akan mencari informasi kembali Tentang hal tersebut Dengan tenang Tapi elegan Dengan image yang seperti itu Dosen itu sangat menghargai kalian Dan kami sebetulnya memaklumi Kalau kalian itu Beberapa hal masih miss Karena mahasiswa Intinya mahasiswa adalah Memang dalam tahap pembelajaran Jadi jangan takut Untuk misalkan ternyata kalian gak bisa jawab pertanyaan Gitu ya mas Muhammad Riansyah Semoga membantu Jadi jawab dengan tenang Elegan dan selalu berusaha dulu Baru kamu sampaikan Kalau kamu Akan mencari informasinya kembali Oke gitu Mas Salma Iya bu Terima kasih pada Bungasih yang telah menjawab Jadi Untuk Bisa menjawab pertanyaan dari dosen Kita itu juga harus Apa namanya itu Elegan gitu ya Dalam menjawab Walaupun kita sendiri Belum bisa menjawab Oke apakah Upaya ya gitu ya Ada Upayanya Apakah dari mas Muhammad Riansyah Ada tanggapan atau feedback Oke Sepertinya tidak ada ya bu Kita lanjut pertanyaan kedua Dari mas Amar Abdurrahman Matriknya sangat menarik Dan mudah dibahami bu Saya ingin bertanya Proposal pengajuan dana Untuk mengikuti conference Lebih baik ditulis abstrak Nyata lebih dahulu Atau membuat proposal Untuk pelaksanaannya Nyata lebih dahulu Begitu bu Mohon jawabannya bu Oke Bikin proposal Untuk pengajuan dana ya Oke Jadi gini Sebetulnya Para Reviewer Bisa dibilang reviewer ya Karena dosen juga Reviewer Prinsipnya Kami itu Akan Melihat secara At a glance Maksudnya Sepintas dulu Jadi pastikan kalian Membuat abstrak terlebih dahulu Yang merupakan inti sari Dari kegiatan kalian Nah abstrak Nah poin penting itu Dari abstrak Karena kadang mahasiswa gagal Menyampaikan abstrak Ide kalian itu bagus Tapi abstraknya Tidak mencerminkan itu Abstrak adalah inti Dari seluruh aktivitas Jadi kalian harus nyamain Latar belakang Secara precise Secara singkat Tapi Nendang banget Latar belakang Terus How Bagaimana kalian mau mencapai itu Mengatasi masalah itu Dan finally Harapannya kalian dapat apa Jadi Hanya terbatas Paling 200 kata Itu sebagai Dasar Kami melihat pertama kali Kalau abstraknya Sudah cukup Menarik Menarik kami Biasanya kami Detail-detailnya Mau Atau tertarik Untuk membaca Lebih rinci dari aktivitas kalian Tapi pastikan bahwa Menulis abstrak Yang betul-betul Harus Nendang Ke ide yang Mau kalian sampaikan Gitu Oke gitu mbak Baik Terima kasih untuk Jawabannya Saya izin menanggapi Apakah Diizinkan Silahkan mas Eh Oh mas Begini bu Kan saya masih semester 2 ya Jadi Perlu mengikuti Biasanya Lomba-lomba karya tulis ilmiah Begitu Nah Untuk penulisan keyword itu sendiri Biasanya Urutannya mengikuti Isi dari abstraknya Atau mengikuti Dari judulnya ya bu Untuk urutan keywordnya Terima kasih Oke Ya Makasih mas Amar Tanggapannya Jadi Untuk nulis keyword Yang berada di bawah abstrak Biasanya Setiap Apa namanya Institusi Atau jurnal Atau Atau Penyelenggara lomba Dia punya kriteria masing-masing Akan tetapi Pada umumnya Itu ditulis Berdasarkan Urut abstrak Dari keyword yang kalian ambil Dari Bisa dari judul Ada Artikel yang meminta Keyword kalian Diambil dari judul Tapi ada lagi Yang minta Keyword kalian Diambil dari kata yang lain Di luar judul Tujuannya Supaya Memperluas Pada saat Orang lain Itu searching Nah itu harus Kita Apa namanya Pay attention Memperhatikan Jadi perhatikan Dari permintaannya Apakah mereka Tidak ada Syarat khusus Untuk nulis keyword Misalkan Keyword gitu tak Oke berarti kalian ambil dari judul Susunannya Akurus abjad Tapi mereka Kalau minta Tulis keyword Di luar judul Berarti kalian harus cari Kata-kata kunci yang lain Yang Related Atau berhubungan Sama judul kalian Gitu kira-kira Mas Amar Baik Bu Terima kasih Untuk tangkapannya Ya Sama Mas Terima kasih Atas Jawabannya Bu Merci Jadi Setiap Keyword itu Juga ada Tata caranya tersendiri Menyusun keyword Dalam Skripsi Maupun Tugas akhir Bahkan Karya tulis sendiri Yang buat lomba gitu Ya Bu Baiklah Ini ada pertanyaan lagi Dari Cynthia Devi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cynthia Devi Nuraini Dari FST Universitas Winsunan Kalijaga Yogyakarta Ijin bertanya Apakah Bagaimana Bedanya Cara menuliskan Variable-variable Dalam latar belakang Dengan Dengan Tinjauan Pustaka Jadi Bagaimana Bedanya Gitu Oke Mungkin Ambarin Mbak siapa tadi ya Mbak Cynthia Devi Cynthia Ijin yang masuk ke sini Variable itu keyword kali ya Menuliskan keyword Bedanya di pendahuluan Sama tinjauan Pustaka ya Di latar belakang Dalam tinjauan Pustaka Ya Latar belakang Dalam pendahuluan Jadi gini Bedanya Di Pendahuluan Sama Tinjauan Pustaka Kalau di pendahuluan Itu adalah Istilahnya itu Kemasan kita yang pertama Jadi Sampaikan sesuatu Yang memang Paling membuat Orang Sangat tertarik Nah Sedangkan Kalau di tinjauan Pustaka Meskipun pakai Keyword yang sama Nanti misalkan Saya pakainya Oke lah Melati Melati Jadi sesuatu yang Dalam tanda kutip Bombastis Tapi based on data ya Kan kita akademisi Trend permintaannya Naik sekian loh Tapi Tapi Barangnya kurang Nah Kalau di tinjauan Pustaka Itu Lebih ke arah Riset-riset terbaru Dan bisa lebih Panjang Soalnya Kalau pendahuluan Itu sebetulnya Dosen Atau pembaca Itu kita gak suka Terlalu panjang Kalian dua halaman aja Itu sudah Cukup Gak perlu tiga halaman Nulis pendahuluan Tapi di tinjauan Pustaka Kalian boleh nulis Berlembar-lembar Bebas Yang menurut diri kalian penting Jadi Feelnya beda ya Kalau di pendahuluan Atau terbakar Itu kalian Berusaha menarik orang Itu harus Interesting banget Sama-sama keywordnya Untuk orang lain Tapi Kalau nulis Keyword Dan keterangannya Di tinjauan Pustaka Itu For you Untuk kamu sendiri Kalian mau bikin Segimana Tapi paling enak Letes Atau terbaru Biar kalian punya Dokumen untuk Bahas Pembahasan nanti Kayak gitu Ya Mbak Salma Semoga menjawab Mbak Sintia Ya Baik Terima kasih Ibu Atas Jawabannya Kita lanjut Pada pertanyaan Yang berikutnya Ada Pertanyaan dari Bunga Arifah Dari Sekolah Vokasi WNS Ini bertanya Apakah ada Trik dan tips Agar kita bisa Mendapatkan Ide yang menarik Untuk proposal Yang akan kita buat Terima kasih Oke Mbak dari Sekolah Vokasi Pertanyaannya Hukus banget ya Gimana Biar dapat Ide Yang menarik Untuk TA Atau skripsi Karena kalau skripsi Mungkin bisa dari dosennya ya Tapi kalau TA Kan suka ide sendiri Nah kata kuncinya adalah Ikrok Baca Maksud saya Baca itu bukan Berarti kita baca jurnal Atau baca buku Tapi baca itu secara luas Kita baca Melihat sekeliling Oke Mungkin judusannya Apa ya Mbak Kalau di saya kan Misalkan Akrofarmaka TA Mau bikin Roda Nah Bacanya adalah Oh sekarang Melihat fenomena Baca adalah Melihat fenomena Oh sekarang Yang menarik produknya Ini salkan Minyak Apa sih Yang untuk Kayak self-care Kayak gitu Nah itu Oke saya Bikin produk kayak gitu Cuma yang Yang unik Yang belum orang ada Jadi kata kuncinya Yang satu Ikrok Tapi baca itu Luas Baca dari sekeliling Kita kadang ngobrol Sama temen Temen cerita Aku tuh pusing banget loh Kayak gini Tapi aku gak ada ya Kayak gini Itu juga kita bentuk baca Oh Baca fenomena Oh temenku tuh Sebetulnya Di sekeliling kita Ada masalah kayak gini Yang ini belum ada loh Oke aku mau bikin produk Mau baca yang lebih formal Baca lihat IG itu juga sebenarnya Konsep baca Oke sekarang di IG Lagi trend banget nih Kayak gini Di Facebook Atau baca Baca jurnal Itu mungkin kalian lebih Aduh Kok jurnal-jurnal aja sih Jurnal juga bisa Jadi kata kuncinya itu Baca Diskusi sama orang Itu juga bagian dari ikrok Kita membaca fenomena Itu aja mbak Semoga membantu Masih di mute mbak Salma Terima kasih ibu Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Samara Izin bertanya ibu Dalam penyusunan proposal Maupun karya tulis Biasanya menggunakan bahasa ilmiah Nah kadang saya bingung Mau menuliskan proposal kita Dengan menarik Dan bahasanya ilmiah Bagaimana solusinya Atas masalah tersebut Terima kasih Silahkan ibu Mbak Samara Oh iya Saya lihat tulis aja disini Jadi gini Sesuatu kalau kita Mau nulis Kita tuh harus punya Yang mau ditulis Kan intinya gitu Mau bikin sesuatu Ya harus ada di kepala kita Kita mau nulis Ada yang ditulis Masalahnya yang ditulis itu apa ya Kayak gitu Nah Kita mau nulis pakai bahasa ilmiah Tapi kita sama sekali Nggak pernah tahu bahasa ilmiah Kita sama sekali Nggak pernah baca Tulisan ilmiah Itu Kita nggak akan bisa gitu Karena Tuhan ngasih hikmah Atau ngasih insight Ke kepala kita Itu nggak tiba-tiba tidur Terus langsung dapat gitu Itu harus kita pahami Artinya Biar kita tahu Expose Atau Paparkan diri kita Ke hal yang kita ingin tahu Kita pengen nulis Dengan bahasa ilmiah So kita baca contohnya Ngeliat punya orang Oke gini ya contohnya ya Gitu Karena Meskipun kalian tutorial nih Ketemu dosen Atau kuliah Tapi kalian nggak pernah Lihat contohnya Atau kalian kayak Praktek masak Cuma diceritain doang Lewat youtube Praktekin aja Nggak pernah Kalian nggak akan bisa Bikin itu Sama Karena menulis itu Sebetulnya Keterampilan Nggak hanya pengetahuan Kalau kalian pengen Nulis dengan bahasa ilmiah Ya pernah lihat contohnya Oh kayak gini ya Bikin pola kalimatik Kayak gini Karena sebetulnya Kita sudah belajar Bahasa Indonesia Sampai SMA ya Artinya Sekarang di universitas Meskipun kita agak lupa Tapi Dengan kita Sedikit saja Melihat contoh-contohnya Itu ingatan kita Akan dikembalikan lagi Insya Allah Kita hanya Menggali kembali Sesuatu yang Informasi yang sudah Terkubur di kepala kita Waktu kita SMA SMP SD Jadi lihat contohnya Saya yakin Kamu pasti bisa Gitu Oke Ya baik Terima kasih Ibu Atas jawabannya Semoga menjauh ya Mbak Samarani Kemudian lanjut Ada pertanyaan Dari Daria Selamat sore Saya Daria Dari Widya Mandala Madiun Izinkan saya bertanya Bagaimana tips-tips Atau langkah-langkah Supaya latar belakang Yang kita buat Menjadi kuat Terima kasih Silahkan Bisa Menyampaikan Sobatnya Ya Mbak Daria Dari Madiun Makasih sudah bergabung Bagaimana sih tips Atau langkah Biar latar belakangnya Jadi kuat Nah Latar belakangnya Jadi kuat itu Kalau kita Itu tadi Kita mau cerita Bahwa diri kita Ngomong Ini penting loh Tapi kita Gak datang disitu Kita mewakilkan diri kita Harus up to date Itu kata kuncinya Idenya up to date Dan Pastikan itu tuh penting Bagi orang lain Bukan penting buat diri kita Kita bikin latar belakang Apa namanya Sekarang itu Urban farming itu penting Kayak gitu Orang ngomongin itu Kan penting untuk banyak orang Nah itu akan menjadi kuat Tapi kita ngomong Kalau tanaman jambu itu penting Tapi buat diri kita sendiri Yang jadinya gak kuat Jadi pastikan ide kamu penting Untuk orang lain Dan diri kamu ada disitu Gitu Iya Oh iya Semoga menjauh ya Pertanyaan dari Darya Jadi Jadi untuk Mendapatkan ide-ide Kita harus Banyak referensi Kemudian Ide-ide-nya juga harus Apa ya Terkini gitu Let us Iya bu Sebetulnya Oke Kalau baca itu Jangan mengeluhi Bagi jurnal Baca fenomena ikrok Ikrok Betul bu Kita baik Selanjutnya Kita ada pertanyaan Dari Priska Puspita Assalamualaikum Saya Priska Puspita Dari FB1S Izin bertanya Bagaimana mencari dosen Pembimbing skripsi Apakah harus sesuai Dengan metode penelitian Yang kita gunakan Atau bagaimana Ibu Atau sekalian bisa Diberi tipsnya Ibu Itu Terima kasih Ibu Silahkan Ibu Untuk menjawab Pertanyaan Dari Mbak Priska Terima kasih Mbak Priska Puspita Ini juga pasti Dialamin semua Mahasiswa Kalau akuratnya Sudah milih Pembimbing Di prodi yang lain Mungkin Atau di universitas lain Sebetulnya Ada beberapa alasan Untuk milih dosen Yang pertama Karena kita Ngefans Atau admire Sama satu dosen Itu gak salah Itu gak salah Karena Skripsi Butuh tenaga TA Butuh tenaga Kalian harus cari Sumber tenaganya Motivasi adalah Tenaga paling besar Jadi gak apa-apa Saya tuh ngefans Sama dosen A Saya pengen banget Skripsinya sama bapaknya Terserah mau temanya Apa kayak mau saya harus pergi kemana Gak apa-apa Yang ketiga saya sama bapaknya Boleh Itu gak salah Yang kedua Alasan Karena Uang Maksud saya dana Saya pengen penelitian Yang ada duitnya Sampai skripsi saya aja Dibayarin Nah itu saya Itu saya pribadi Jadi dulu saya milih dosen Pembimbing skripsi Karena saya butuh duit Maksud saya Saya butuh dosen Yang bisa membiayai penelitian saya Jadi saya gak peduli Dosennya galak Cantik Baik Entah apapun Yang penting dosen itu Punya dana Untuk dapetin penelitian yang Saya bisa traveling Waktu itu saya bisa traveling Ke Sumatera Naik pesawat Pertama kali Karena saya gak punya duit dulu Alasannya gitu Boleh karena alasan dana Yang ketiga Karena alisan Minat Nah misalkan Memang kalian punya Kecintaan terhadap Bidang tertentu Lab tertentu Pokoknya saya pengennya bidang Misalkan kalau di kami Hortikultura Saya maunya tanaman bunga Oke Jadi Saya mau milih Siapapun dosennya Yang melihatnya tanaman bunga Itu boleh Jadi paling tidak Ada tiga alasan Dan itu Bebas Karena memilih dosen Ini adalah Seperti kita lagi mencari Sumber energi Untuk menyelesaikan Dan ini naik gunung Tahapan yang paling berat Ya kalian Kalian pasti tahu Fenomena bahwa Banyak kakak kelas Kating-kating kalian Yang gak lulus Bukan karena gak lulus Mata kuliahnya Selama enam semester Tapi karena gagal Menyelesaikan skripsi Karena sudah gak punya Energi lagi Udah patah semangat Karena gak ada motivasi Bisa jadi Memang karena dia punya Konsentrasi yang lain Misalkan udah kerja Atau apapun Tapi Balik lagi Motivasi awalnya Gak kuat Gitu Ya jadi Ini jadi penting Stasiun Ya tah Nah Jadi Ngefans boleh Tapi itu tadi Pesannya Jangan infil Karena setiap orang Pasti punya kelemahan Yang bisa jadi Kita gak tahu Kita ngefans banget Karena bapaknya baik Setelah kita Penelitian Terus Ternyata kita Karena mungkin kesalahan Sesuatu hal Atau apapun Terus kita Dikomplain Terus kita jadi infil Dan Down So Balik lagi Balik ke semangat awal Saya ngefans bapaknya Saya mau Bapaknya itu Adalah Relm artis saya Sampai selesai Oke Bisa pakai ngefans Dari dana Ataupun topik Karena saya mau penelitian Seperti tertentu Gitu ya mba Jadi tipsnya Seserah pada kamu Tanyakan hati nurani kamu Saya mau Berdasarkan alasan apa ya Tapi itu harus jadi Sumber energi kalian Oke Baik Bu Terima kasih Menarik sekali Bahwa tadi disampaikan Bahwa dosen itu adalah Sumber ban bakar Dari semangat kita ya Bu Ini ada pertanyaan lagi Dari Nur Isnaini Dwi Arista Selamat sore Bu Saya dari FP Isin bertanya Bagaimana cara Konsultasi skripsi yang baik Dengan dosen Kemudian apabila Ada perbedaan pendapat nih Antara pembimbing utama Dan pedamping Bagaimana ya Bu Terima kasih Silakan Bu Oke Gimana cara konsultasi yang benar Sebetulnya It depends ya Maksud saya Saat kalian memilih Dosen tadi Pertanyaan sebelumnya Kalian pasti sudah belajar Habitnya dosen itu Oh bapaknya sukanya Kalau ketemu langsung Misalkan Bapaknya sukanya konsultasinya Pia email Jadi Pastikan Kalian ngerti Habit Dosen I tersebut Supaya Jangan sampai Masalah akademis Itu bertabrakan Dengan masalah Etika Menurut saya Tidak penting banget Kalau sampai Kalian gagal Hanya gagal Atau bermasalah Karena etika Biasanya marah Karena kalian Tidak sopan Atau karena kalian Itu ngirim pesan Malam-malam Bapaknya tidak suka Itu Berarti saya Kalian gak ngerti Habit Dosen Padahal Kalian kan udah Pick dia Milih Nah masalahnya Saya tuh milihnya Tertaksa bu Gitu misalkan Atau Saya tuh Diplotinya Dapatnya itu Oke Kadang kita gak tau Kita itu tersesat Di jalan yang benar Sabar Ya So Ngertiin habit Tiap dosen Setiap dosen Gak bisa disamain Itulah Uniknya dosen Ya Cara konsultasinya Dan pastikan Kalian make note Dosen paling sebel Kalau kalian datang Kembali untuk revisi Dan kesalahannya Satu Sama Ada yang sama satu Dosen akan langsung Berarti kamu gak teliti ya Gitu Padahal bisa jadi Kalian aduh Kok penupaan ya Jadi Kalau kalian merasa Diri kalian itu Gak bisa merekam Memori dengan baik Catat Ya Dosen pasti akan Mengomentari Pas proposaka Atau skripsi Dan kesalahan Itu pasti kami Kami Maklumi Kami toleransi Tapi kami Bukan gak bisa Maklumi Kami sebel aja Kok udah dikasih tau kok Ini ya Kayak kalian ke adik kalian Nggak udah dikasih tau kok Mau langit lagi sih Padahal karena kalian lupa Jadi take a note Catat Dan terbaiki sesuai sarannya Pertanyaan berikutnya Kalau ada perbedaan Antara pemimpin utama Dan pendamping Kayak gimana Pastikan Kalian tahu Asal proyek itu Misalkan Proyeknya dari Dosen pemimpin utama So Lebih prefer ke Pemimpin utama Terus Pemimpin pendampingnya Harus ngomong kayak gimana Kalian Komunikasikan dengan baik Bukan Mengadu domba Jadi Menurut saran Bu ini Seperti ini Seperti apa ya Tanggapan ibu Apakah saya Jadi Sampaikan dengan elegan Itu tadi Semakin kalian sopan Baik Maksud saya Dengan bahasa Sebenernya Tidak harus lebah ya Saya gak minta lebah Tapi Dengan cara yang baik Baik lah Bukan Baik Dan kalian Mengkomunikasikan Kata kuncinya adalah Komunikasi Tidak mengadu Mbak Kalian Pasti ketemu Solusinya Seperti apa Dan Saya yakin Semua dosen bijak Mereka gak pengen Mempersulit mahasiswa Kami adalah orang tua Kami gak pengen Kalian gak lulus Bila perlu tuh Kalau gak skripsi langsung lulus Tak tanda tanganin Sebenernya kami tuh kayak gitu Soalnya kerjaan dosen juga banyak ya mbak Ya Artinya Bisa dikomunikasikan Sampaikan dengan baik Bahwa Satu dosen menyampaikan ini Yang lain menyampaikan ini Solusinya Saya harus Seperti apa Tapi Kalian dengan baik Oke Terima kasih bu Ya luar biasa sekali Jadi kita harus Selalu komunikasi pada Pembimbing utama Dan pendamping tentunya ya bu Ini Ada Kalau jangan takut untuk Nggak komunikasi Maksud saya Takut nih ketemu dosennya nih Soalnya Takutnya dimarahin Atau dikomplain apa Saya stres Gitu kan Enjoy aja ya bu Elekkan gitu ya bu Nah Masalahnya Kalian harus ingat lagi tuh Flash bagi belakang Kalian Itu MRT Dua-duanya Kok datang lagi Ini lagi Itu hanya uji mental aja MRT akan nganterin ke stasiun Tenang aja Kamu pasti nganterin kalian Lulus Betul sekali ibu Kemudian ada pertanyaan nih Dari Resananda Saya Resananda Dari sekolah fokasi juga nih Ibu izin bertanya Apakah yang membedakan Antara ujian proposal TA Dengan skripsi Yang sarjana itu bu Perbedaannya apa Silahkan ibu Untuk menjawab Oke Ujian proposal Dengan skripsi Jadi mungkin Ini tentang istilah ya Mas Reseb Nggak apa-apa Jadi Kalau proposal itu kan Rencana ya Rencana Kalau skripsi itu Oh sorry Maksudnya itu Apa beda Saat ujian Ini saat ujian TA dan skripsi Kalau saat ujiannya Maksudnya Ininya ya Substansinya sama Atau mohon maaf Nanti kalau saya Salah menangkap pertanyaannya Bisa cat lagi ya Mas Resananda Item yang ditanyakan Itu sebetulnya sama Antara ujian Proposal Untuk TA Maupun untuk skripsi Yang ditanya adalah Memastikan bahwa kalian itu Sanggup melaksanakan Rencana ini Lewat Kayak tadi Dosen iseng nanya istilah Dosen nanya Metode Sebetulnya hanya Memastikan Kalian emang beneran Bisa nggak sih Ngajuin ide kayak gini Bisa ngerjain nggak Paham nggak Jangan-jangan Nggak ngerti Kayak gitu Jadi sama Jadi sama Antara ujian Proposal TA Maupun Skripsi Hanya nguji Logisan Atau kemampuan kalian Bahwa kalian Mampu Dan dosen Sampai disitu Artinya kalau kami Sudah menilai Oke ini anak Nggak bisa Apakah Ngerjain ini kok Semua logis Kami sebetulnya Langsung Merekam gitu Oke ini nilainya Bagus Yang lainnya Hanya untuk Ya Bukan bunga-bunga ya Hanya untuk Konfirmasi aja Gitu Ya Semoga menjawab Mas Reza Nanda Ya baik Terima kasih Semoga Mas Reza Nanda Bisa Rasa terjawab Pertanyaannya Kemudian ada Pertanyaan dari Muhammad Aziz Saya Aziz Dari FB1 Asizin bertanya Bagaimana Cara menyusun Latar belakang Supaya dapat Mengerucut Sehingga Runtut Tidak bolak-balik Dan bagaimana Menentukan ruang lingkup Luasnya bahasan Pada awal kalimat tersebut Supaya tidak terlalu luas Terima kasih Silakan Untuk Ibu bisa menjawab Oke Ya Bagus pertanyaan Mas Aziz Kasus yang sering saya temui Adalah Mahasiswa Kalau bikin proposal itu Memulai kata-kata Dengan kata Indonesia Gitu Bikin Karangan anak SMP Indonesia Terdiri dari Sekian Habis itu Tiba-tiba Cuma mau ngomong Melati Gitu loh Nah Pastikan Kalian Tetap Mengencangkan Ikat pinggang Pada keyword Saya mau ngomong Melati Langsung To the point Aja Melati Ngomong melati Aja itu Udah banyak banget Ceritanya Bisa ngomong Asalnya Produksinya Jadi Tetap To the point Mengarah pada keyword Aja Itu membuat Kalian tidak akan Kemana-mana Ya Itu adalah Belt kita Ikat pinggang kita Keyword Terus Gimana Biar Luntut Dan Tidak bolak-balik Sebelum Membuat Latar belakang Sebaiknya Kalian Itu Tidak Jangan Ngatip Komputer Tiba-tiba Tidak 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 Jadi Pasti Bolak-balik Maksudnya Jadi Tapi Jadi Kacau Bolak-balik Mulai Lagi Kalian Harus Bikin Kayak Map Dulu Maksud saya Konsep Dulu Misalkan Gini Saya gambarkan Gini Mati Sebentar Mati Kupuk 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 Daun Jadi Kalian Maksud saya Bulu Kayak Gini Jadi Konsep Dulu Nah Konsep Sebenarnya Tidak 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 Bisa Tidak Kepala Kalian Jadi Kalian Harus Bikin Konsep Di Kepala Oke Saya Bakal Ngomong Melati Terus Pupuk Daun Terus ZPT Terus Jadi Jangan Terus Jangan Disini ZPT Jadi Balik Lagi Melati Enggak Kan Disini Bel Kalian Ini Satu Kalian Aku Tidak Di ZPT Ini Atau Melati Ini Ada Masalah Apa Ada Potensi Apa That's it Udah Itu Bikin Bolak Balik Nah Terus Kombinasi Ini Kayak Gimana Kalian Punya Disini Adalah Namanya Closing Paragraph Jadi Disinilah Yang Kalian Ramu Jadi Pure Kalimat Kalian Sendiri Selama Ini Itu Ini Tidak Ada Yang Dikaji Ada Sih Maksudnya Katanya Tidak Ada 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 Sih Ini Sama Ini Tapi Tidak Bisa Sesuatu Yang Apa Ini Sama Ini Juga Sudah Ada Tapi Tidak Ada Yang Kayak Gini Loh Sehingga Saya Mau Pelitian Ini Kayak Itu Jadi Ini Tips Biar Kalian Ngomong Kemana Mana Terlalu Luas Pastikan Kalian Langsung To the point Ke Setiap Keyword Gitu Mbak Kira Kira Baik Ibu Terima Kasih Menarik Sekali Bahwa Menemanya Itu Latar Belakang Juga Memerukan Sebuah Konsep Jadi Kita Enggak Muter-Muter Gitu Ya Bu Mantur Kesana Kemari Gitu Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Saudara Mirza Syafira Assalamualaikum Bu Saya Mirza Dari FP WNS Bagaimana Bu Kalau Misal Dari Dosen Menyarankan Untuk Ganti Judul Dari Salah Satu Dosen Pembimbing Bagaimana Misal Dari Dosen Menyarankan Dari Salah Satu Dosen Pembimbing Oke Mungkin gini Kalau saya Nanggap Pertanyaannya Kata kuncinya Adalah Komunikasi Ya Itu tadi Bahwa Ganti Judul Bisa Saja Sebetulnya Substansinya Sama Hanya Sesuatu Kata Beda Jadi Kalian Harus Tahu Dulu Kenapa Dosen Menyarankan Ganti Judul Alternatifnya Bisa Sebetulnya Hanya Ganti Istilah Saja Redaksional Tapi Intinya Sama Atau Memang Karena Projeknya Berganti Atau Bisa Jadi Memang Ada Perlakuan Yang Berubah Kalau Kalian Ngerti Alasannya Kalian Akan Bisa Lebih Menerima Biasanya Yang Membuat Kalian Bingung Kalian Udah Stress Dulu Mindsetnya Kalian Nggak Ngerti Alasannya Terus Kalian Udah Langsung Aduh Kok Ganti Judul Tanpa Kalian Mencari Informasi Dulu Kenapa Kayak Gitu Nah Terus Kayak Gimana Kalau Udah Ganti Judul Kalau Kan Dua Pembimbing Berarti Harus Dikomunikasikan Itu Pasti Butuh Effort Jangan Menyerah Ini Hanya Sedikit Lagi Sampai Puncak Pasti Tahap Ini Tahap Ter Ter Terjal Kalau Gunung Ibaratnya Tapi Semua Dikomunikasikan Bapak Ini Satu Berjanjian Of course Semua Orang Ngalamin Itu Hanya Butuh Uji Mental Doang Intinya Itu Kayak Gitu Terus Tadi Harus Tahu Alasannya Dan Mengkomunikasikan Of course Pasti Kalau Ganti Judul Yang Judul Karena Ide Berganti Atau Project Berganti Pastinya Kalian Harus Bikin Pendahuluan Dari Awal Itu Gak Bisa Dihindari Tapi Kan Tetap Tadi Keyword Temukan Keyword Pasti Kalian Bisa Bikin Oke Bagi Ibu Terima Kasih Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ada Dari Ervan Rivaldi Dari UB Di Pertanyaan Bu Di Luar Isi Dari Proposal Terkadang Kendala Dalam Menyusun Proposal Itu Bukan Hanya Dari Kemampuan Diri Kita Tapi Juga Ada Sering Dihadapi Oleh Mahasiswa Yaitu Kesesuahan Atau Dalam Menghubungi Atau Menemui Dosen Pembimbing Untuk Sekedar Berkonsultasi Dari Isi Proposal Kira-kira Ada Tips Untuk Mengatasi Masalah Tersebut Soalnya Ada Kebetulan Katanya Sudah Dibilihkan Dosen Pembimbing Jadi Tidak Mau Harus Menyesuaikan Ada Tips Terima Kasih Mas Ervan Renaldi Dari UB UB Udah Babung Disini Tips Nya Adalah Kalian Harus Ngertiin Habit Habit Dosen Itu Ya Betul Masalahnya Kadang Memang Bukan Dari Akademik Nya Saya Ngetik Ketik Mbak Bisa Masalah Sesuanya Ketemu Kalian Harus Ngertiin Habit Ngerti Habit Dari Mana Jangan Pusing Tanya Kakak Kelas Tanya Yang Sebimbingan Itulah Cara Nyontek Terbaik Eh Bapak Ini Kalau Ngoreksi Apa Bapak Susah Ditemuin Tapi Pasti Asisi Asisi Aja Kalian Mengumpulkan Informasi Sebanyak Banyaknya Dari Orang Terdekat Beliau Dari Kutip Adalah Mas Bimbingannya Atau Mungkin Punya Asisten Dengan Begitu Saat Kalian Itu Ngadepi Masalah Itu Kalian Akan Lebih Legowo Lebih Lebih Nggak Stress Intinya Oh Habitnya Memang Kayak Gitu Si Bapak Ini Kadang Mas Waduh Saya Dapat Ini Yang Dikenal Yang Dikenal Orang Kayak Gini Jangan Kalian Terjebak Dengan Kata-kata Orang Umum Bisa Jadi Isu Yang Berkembang Di Umum Itu Nggak Seperti Sebenarnya Dosen Itu Contohnya Saya Maksudnya Gini Orang Ngomong Ngomong Ini Balak Bapak 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 Coba Kalian Tanyakan Pada Orang Yang Terdekat Maksudnya Orang Yang Anak Bimbing Yang Memang Sering Berinteraksi Disitu Kalian Akan Ngerti Banget Oh Celahnya Disini Caranya Mengkomunikasikan Kayak Gini Bapak Bapak Nggak Suka WA Hantasan Saya WA Nggak Dibalas Misalkan Bapak Bapak Suka Kita Nunggu Di Depan Pintu Kayak Dosen Saya Dulu Saya Nggak Pernah Dibalasin Kalau Saya WA Bapak Hanya Mau Nemuin Kalau Saya Duduk Depan Pintu Nunggu Saya Bapak Datang Nah Tadi Saya Tanya Habitnya Ke Tukang Nyapu Eh Bapak Itu Kalau Datang Jam Berapa Ya Karena Bapak Bapak Nggak Pernah Balasin SMS Jaman Dulu Oh Bapak Datang Kalau Jam 12 Pasti Kesini Soalnya Ngambil Apa Misalkan Disitu Oh Oke Jadi Saya Duduk Disitu Pak Saya Mau Oh Iya Oke Gitu Jadi Habitnya Dengan Orang Terdekat Gitu Ya Mas Jadi Jangan Stress Dulu Apapun Pasangan Kita Rel Kita Di MRT Pasti Itu Ada Tipsnya Hanya Kita Belum Tahu Aja Oke Baik Ibu Terima Kasih Ini Ada Pertanya Yang Terlewat Tadi Dari Lucy Hikmawati Selamat Sore Bu Mersi Saya Lucy Dari FP Isin Bertanya Bagaimana Cara Menentukan Uji Pada Metode Analisis Data Seperti Itu Bu Terima Kasih Silahkan Untuk Oke Mbak Sebenarnya Pertanyaannya Teknis Sekali Maksud saya Itu Kan Tergantung Sekali Dengan Jenis Data Terus Tujuan Saya Gak Tahu Mbaknya Judusan Apa Jidangnya Sosial Atau Eksak Meskipun Di FP Jidangnya Sosial Eksak Jadi Tergantung Dari Jenis Data Yang Kita Punya Dan Tujuannya Tujuan Kita Dapatkan Sesuatu Itu Biasanya Toolnya Jadi Pastikan Analis 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 Itu Sebenarnya Hanya Alat Dan Alat Itu Bisa Diganti Saya Tidak Pakai Uji Ini Tapi Saya Pakai Ini Yang Penting Tujuan Saya Tersampaikan Saya Dapat Ketemu Alasan Tertentu Dari Pendidikan Saya Kalau Kalian Tidak Tau Misalkan Saya Tidak Ngerti Harus Ngan Bisa Tanya Tanya Orang Yang Penitanya Sejenis Tanya Sama Dosen Tapi Sama Dosen Memang Akan Dosen Baka Baca Bisa Jadi Jangan Ada Dosen Kosong Itu Menunjukkan Kalian Yang Seakan Akan Kita Moles Tidak Baca Jadi At List Kalian Ketemu Dosen Bawa Bekal Sedikit Tapi Kok Saya Masih Bingung Ya Bu Bu Ini Gimana Bu Itu Aduh Dosen Tuh Gak Rivot Banget Sih Kayak Gitu Jadi Jenis Datanya Kayak Gimana Terus Tujuannya Apa Dan Pastikan Komunikasikan Atau Baca Dari Penelitian Penelitian Sejenis Kayak Gitu Oke Terima Kasih Bu Atas Jawabannya Kita Lanjut Pada Pertanyaan Yang Selanjutnya Ada Dari Alfadia Heavy Junior Saya Alfadia Dari FBUNS Ini Pertanya Bagaimana Menyikapi Dosen Apabila Dosen Sudah Mengusulkan Dari Awal Untuk Melakukan Penelitian Berdasarkan Ide Sendiri Dengan Dosen 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 Dan Kebetulan Dosen Tersebut Memiliki Habit Yang Disiplin Mohon Jawabannya Terima Kasih Silahkan Ibu Untuk Oke Oke Memusulkan Untuk Dasarnya Dia Sendiri Dan Memiliki Habit Yang Disiplin Oke Sebenarnya Itu Bagus Jadi Gini Kadang Seperti Tadi UB Tadi Kan Kita Dipasangkan Disana Modeling Ditambangkan Terus Kita Gatau Dapatnya Yang Wah Kayak Gini Banget Nih Itu Kita Harus Ngertiin Dulu Tipikelnya Supaya Kita Gak Stress Oh Dia Tipikelnya Disiplin Banget Pokoknya Kita Harus Kreatif Oh Bapak Ini Gitu Jadi Jangan Kalian Ngadu Bapaknya Dengan Model Kosong Karena Bapaknya Menuntut Kita Kreatif Tipikelnya Kan Kita Udah Ngerti Nyari Informasi Dengan Kalian Secara Personal Supaya Mereka Suka Dengan Kalian Suka Nanti Mempermudah Proses Kalian Juga Harus Ngertiin Mereka Intinya Kalian Mau Mengerti Sama Dosen Kalian Juga Harus Ngertiin Dosen Kata Kuncinya Itu Disitu Kalau Bapaknya Harus Pakai Ide Sendiri Usahakan Kalian Sudah Dapat Pasangan Itu Oke Berarti Rezeki Kalian Mungkin Itu Jalan Kalian Untuk Menggali Potensi Kreativitas Cara Ide Dapat Ide Gimana Ikrok Baca Terus Ketemu Dosen Salah Tidak Apa Mahasiswa Sudah Dikenal Bahwa Kalian Pembelajar Jadi Dosen Sangat Memaklumi Saat Kalian Pertama Kali Datang Menyapakan Ide Kok Kayak Gini Doang Ya Kalian Dosen Stres Itu Biasa Dan Itu Hanya Reflex Orang Dosen Karena Mereka Bukan Yang Under Estimate Karena Semua Sebetulnya Kayak Gitu Semua Pasti Jelek Dulu Di Awal Itu Sudah Biasa Jadi Ikro Aja Oke Disiplin Saya Harus Bikin Ide Sendiri Oke Saya Bikin Saya Coba Azukan Kayak Gini Pak Satu Ditolak Dua Ditolak Dosen Karena Sebetulnya Hanya Mengunci Ketangguan Kalian Resilien Kalian Oke Ini Anak Sebetulnya Potensial Dia akan Membantu Jadi Gitu Tipsnya Oke Luar biasa Sekali Bu Jadi Kita Harus Tahu Ya Tipikal Dosen Pembimbing Kita Seperti Apa Nantinya Kita Bisa Lebih Lancar Dalam Menyusun Propos Saskripsi Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Mulia Anissa Dari SWNS Ijin Misalnya Setelah Kita Menulis Latar Belakang Misalnya Latar Belakang Tulisan Tersebut Kita Asumsikan Sudah Mengerucut Namun Antar Paragrafnya Tidak Nyambung Bagaimana Tipsnya Untuk Itu Untuk Membuat Tulisannya Terima kasih Bu Silakan Untuk Ibu Masih Bisa Menjawab Oke Memang Ini yang Paragraf Tadi kan Di pendahuluan Kita Berpaku Pada Keyword Dulu Nah Untuk Menyambungkan Antar Keyword Kita Itu Biasanya Ada Semacam Kalimat Penghubung Kalimat Penghubung Itu Yang Misalnya Misalnya Tadi Dengan Melati Bupuk Nah Nanti Kalimat Penghubungnya Antara Melati Dan Bupuk Ini Sebetulnya Harus Di depan Bisa Di sini Kalimat Penghubungnya Ada Kalimat Yang Intinya Menyinggung Melati Nah Disitu Caranya Untuk Menyambungkan Membuat Hubungan Antara Paragraf Jadi Ada Satu Kalimat Yang Memang Mengkoneksikan Dan Sebetulnya Kalau Paragraf Misalkan Ini Overall Enggak Enggak Mengkoneksi Enggak Mungkin Namanya Judul Tadi Sudah Dibuat Frase Itu Karena Saling Berhubungan Jadi Kalian Pasti Bisa Menghubungkan Dengan Membuat Kalimat Kalian Sendiri Jadi Kalau Kalimat Penghubung Kalian Enggak Usah Cari Di Literatur Kalian Bikin Sendiri Pakai Feel Kalian Oh Hubungannya Melati Dan Pupuk Daun Adalah Apa Jangan adalah Sayang saya Tidak adalah Atau Yaitu Pendahuluan Itu Bukan istilah Jadi Jangan Menggunakan Kata Definisi Definisi Pupuk Daun Dikenal Ada Potensinya Kayak Gini Klerunya Salahnya Masih Kadang-kadang Menulis Adalah Adalah Itu Di pendahuluan Itu Tidak Menarik Tadi Pendahuluan Ada Pendahuluan Itu Suatu Cara Biar Orang Itu Ngerti Ini Penting Jadi Menarik Jangan Bukan Daftar Istilah Ditaruh Di Sini Gitu Ya Nyambungin Antar Paragraf Pasti Kalian Bisa Soalnya Satu Frase Itu Sudah Dibuat Untuk Secara Feel Sudah Dibuat Untuk Saling Berhubungan Oke Baik Ibu Terima Kasih Jadi Kita Bisa Simpulkan Bahwa Menulis Pendahuluan Juga Harus Diikuti Dengan Kata Hubung Yang Baik Kita Bisa Mengembangkan Feel Dari Kata Kata Sebelumnya Bisa Dirangkai Jadi Paragraf Dari Mas Marsha Sepertinya Mas Marsha Sebenar Tapi Beli Dia belum Menuliskan Pertanyaannya Mungkin Barangkali Mau Pertanyaan Langsung Melalui Mikrofon Mas Mas Marsha Alhanan Sifai Silahkan Mas Hanan Oke Oke Ya Terima 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 Tanya Ya Suara Mas Apa Suara Suara Saya Terdengar Ya Cukup Jelas Terdengar Ya Terima Kasih Bu Jadi Saya Saya Izin Bertanya Ya Kita Sebagai Mahasiswa Itu Sebagai Seorang Akademisi Kita Itu Punya Salah Satu Tujuan Yaitu Membantu Menyelesaikan Atau Mengentaskan Permasalahan Di Kehidupan Sosial Masyarakat Atau Perlingkungan Sekitar Nah Lalu Terkadang Kita Menyusun Skripsi Menyusun Proposal Dan sebagainya Untuk Keuntungan Pribadi Seperti Ingin cepat Lulus Atau Ingin Dapat Pendanaan Atau Menang Lomba Dan Seterusnya Lalu Bagaimanakah Cara kita Sebagai Akademisi Atau Mahasiswa Supaya Dapat Mengimplementasikan Hasil Karya Kita Supaya Dapat Bermanfaat Dan Dapat Menyelesaikan Permasalahan Di Masyarakat Terima Kasih Bu Ya Terima Terima Kasih Mas Marsha Pertanyaan Yang cukup Menginspirasi Menurut Saya Idealnya Memang Demikian Idealnya Adalah Bahwa Kesempatan Untuk Melaksanakan Penelitian Baik Dalam Bentuk Skripsi Maupun Membuat Tugas Akhir Itu Sesuatu Yang Memang Bermanfaat Enggak Hanya Untuk Pribadi Ngejar Lulus Tapi Bermanfaat Untuk Banyak Orang Untuk Negara Untuk Mengatasi Permasyalahan Masyarakat Karena Riset Baik Skripsi Maupun TA Pasti Menggunakan Dana Dan Kenapa Dana Itu Hanya Untuk Sekedar Serat Lulus Sebaiknya Memang Dana Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Itu Itu Betul Bisa Bermanfaat Itu Ide Yang Sangat Ideal Mas Nah Tapi Bukan Saya Tidak Ini Ya Jadi Kita Melihat Fenomena Bahwa Saat Ini Mahasiswa Di Level S1 Itu Masih Dalam Taraf Pembelajar Artinya Untuk Melaksanakan Riset Sendiri Kalian Tidak Tidak Punya Dana Untuk Menjadi Seorang Yang Ideal Yang Punya Visi Untuk Melaksanakan Pelitian Buna Mengatasi Masalah Ide Dia Ide Yang Bilihan Dia Itu Harus Support Sama Dana Kalau Mahasiswa Punya Dana Punya Ide Kalian Bisa Ngerjain Itu Akan Tetapi Mahasiswa Yang Ada Di Indonesia Mereka Apalagi Untuk Levelnya Basel Degree Skripsi S1 TA Mereka Dananya Tidak Punya Dana Sendiri Kalaupun TA Harus Ngerjain Menggunakan Dana Sendiri Dananya Pasti Sangat Minimal Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Itu Butuh Dana Besar Sumber Dana Besar Jadi Begitu Mas Marsya Maksud saya Adalah Apabila Kita Punya Sumber Daya Baik Pikiran Maupun Dana Lakukanlah Seideal Mungkin Apa Yang Kita Lakukan Untuk Mengatasi Masalah Tapi Saat Kita Memang Tidak Memiliki Dana Choicenya Yang Lain Pilihan Yang Lain Adalah Bahwa Mahasiswa Akhirnya Harus Mengikuti Projek Dosen Ataupun Melakukan Ide Penelitian Sendiri Dengan Dana Yang Terbatas Dan Hasilnya Memang Tidak Akan Cukup Signifikan Itu Pasti Seperti Itu Jadi Lebih Kealasan Itu How Untuk Improve Gimana Untuk Improve Sebetulnya Untuk Anak S1 Itu Sangat Sulit Untuk Membuat Tapi Saat Kalian Terlibat Dalam Ide Dosen Kalian Itu Sudah Memasuki Dunia Bahwa Kalian Bagian Dari Riset Kecil Yang Berkontribusi Besar Yakinlah Bahwa Apa Yang Kalian Lakukan Meskipun Tidak 100% Menyelesaikan Masalah Kalian Sudah Berkontribusi Kecil Memberikan Sumbang Sih Ide Itu Sudah Sangat Bermanfaat Jadi Gitu Mas Marsya Jangan 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 Memandang Mas Teman Yang Lain Kamu Mengikut Dosen Biar Cepat Lulus Ini Tapi Saya Yakin Dari Apa Yang Dia Lakukan Selama Penelitian Dia Meskipun Datanya Tidak Berbeda Nyata Tidak Ngaruh Data Yang Berbeda Nyata Pun Sebetulnya Itu Ada Insight Ada Ide Yang Dapat Ternyata Bisa Jadi Penelitian Sejenis Mungkin Tidak Perlu Diulangi Perlu Ditingkatkan Dosisnya Atau Apa Jadi Semua Penelitian Dilakukan Saya Pikir Sedikit Pun Itu Sudah Berkontribusi Kalau Kalian Mau Ideal Kumpulkan Sumber Daya Yang Banyak Kalian Bisa Cari Sponsor Dari Mana Saja Atau Misalkan Diri Sendiri Bisa Support Kalian Mau Riset Sendiri Too Much Better Gitu Mas Marsha Baik Terima Kasih Bu Atas Jawabannya Apakah dari Mas Marsha Mau memberikan Feedback Atau Tanggapan Mas Silahkan Saya rasa Cukup Terima Kasih Oke Baiklah Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 17.00 Sepertinya Kita Tutup Sesi Tanya Jawabnya Kita Lanjut Pada Penyampaian Closing Statement Dari Ibu Mercy Pada Ibu Mercy Dipersilakan Untuk Menyawaikan Closing Statement Untuk Mengakhiri Jalanya Sharing Kali Ini Oke Mungkin Saya Enggak Closing Statement Atau Gimana Ya Karena Ini Adalah Sharing Memang Saya Tujuannya Sharing Kita Enggak Kuliah Jadi Anggap Disini Saya Bukan Dosen Tapi Kita Kekak Kelas Gimana Gimana Kan Saya Baru Kemarin 2009 Baru 2009 Hanya Berbagi Tips Aja Intinya Semua Itu Pasti Ada Solusinya Jangan Stress Jangan Gampang Stress Dulu Kita Stress Itu Karena Kita Kurang Informasi Aja Dan Semua Asalkan Kita Tahu Tips Kita Bisa Cari Informasi Sebanyak Mungkin Pasti Kita Ketemu Solusinya So Proposal Atau Skripsi Atau TA Itu Bukan Akhir Dari Segalanya Itu Bukan Ngomok Yang Menakutkan Karena Semua Orang Ngalamin Itu Yang Studi Bayangkan Berapa Juta Orang Ngalamin Itu Dan Semuanya Juga Lulus Saya Juga Lulus Bukan Berarti Saya Gak Pernah Nangis Saya Juga Pernah Nangis Karena Skripsi Tapi Ya Itu Hanya Uji Mental Aja Untuk Mendewasakan Kita Gitu Oke Ya Mbak Baik Terima kasih Atas Penutupannya Kata penutup Pada Sharing Kali Ini Bahwasannya Kita Itu Gak Perlu Stres Untuk Menghadapi Apapun Itu Menyusun Proposal Proposal Skripsi Maupun Tugas Akhir Jadi Anggap saja Semua itu Sebagai Apa ya Proses Menuju Jalan kita Menuju Tujuan kita Baiklah Karena Sudah Pukul 17 Sebelum ini Saya Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Para peserta Yang telah Telah Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pada Sore hari ini Untuk Selanjutnya Kami akan Menyampaikan Notulensi Serta Form Evaluasi Nanti kalian bisa Mengisi itu Dan Form ini Nanti kalian bisa Untuk Mengisi Sertifikat Jadi Dimohon untuk Tidak keluar dari Grup dulu ya Baiklah Saya Selaku Moderator Mengucapkan Terima kasih Dan Mohon maaf Apabila Banyak kesalahan Dalam mandu acara Pada sore hari ini Senantiasa Jaga diri adalah Jalan yang terbaik Pada Saat yang seperti ini Baiklah Saya tutup Saya tutup Sharing pada Sore hari ini Mohon maaf Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Nanti kalau mau Sharing Sharing atau apa Silahkan bisa Umumin Boleh nomor saya juga Nanya Panitia Oke Selamat sore Assalamualaikum Baik Ibu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.